Hari ini 29 Desember 2021 Alhamdulillah kita kedatangan tamu saudara kita dari bapak-bapak TNI Bekam di Pusko Logistik Hari ini 20 Baiklah saudaraku tadi sekilas saya perlihatkan ya sebuah video Ya Begitu indahnya pemandangan ini kawan sangat-sangat indah Seperti inilah yang diharapkan oleh rakyat Indonesia Dimana tentara atau TNI betul-betul dekat dengan rakyat Inilah pemandangan yang paling indah kawan yang seharusnya terjadi Perlu saudaraku ketahui Rakyat Indonesia Kalau TNI datang dengan baik Rakyat Indonesia Apa yang mereka punyai Mereka Bisa berikan kepada TNI Tanpa minta balas budi Tanpa minta balas jasa Karena apa Inilah yang Yang menjadi jargon Bahwa rakyat adalah ibu kandungnya TNI Rakyat Yang cinta TNI Tidak akan membiarkan TNI dalam kesusahan Jika rakyat mampu Begitupun sebaliknya Sesuai dengan sumpah prajuris Satamarga dan 8 wajib TNI Yaitu tentara tidak boleh menyakiti hati rakyat Dan ada juga disitu tentara juga ikut Mempolopori Membantu kesulitan rakyat Sekelilingnya Jadi ini saling Membutuhkan TNI butuh rakyat Rakyat butuh TNI Ini pemandangan kawan Ini pemandangan yang paling keren Mereka adalah rakyat Mereka adalah rakyat yang sangat cinta kepada ulama Yang sangat cinta kepada habib Abaib Yang sangat cinta kepada bangsa dan negara Dan tentunya juga cinta kepada TNI Ini kawan Baru saja kejadian ini Masya Allah Seperti inilah tentara yang diharap oleh rakyat Itu bekam Bekam itu Adalah salah satu Cara Untuk membuat badan sehat Dengan bekam Itu kalau ke rumah sakit Entah rumah sakit apa itu Kalau ada bekam begini Lumayan lah Kalau mau bayar Tapi kalau yang begini Kalau rakyat sudah cinta kepada TNI Yang kayak gini-gini Gratis lah yang begitu-begitu Walaupun rakyat Indonesia itu Buntun itu punya gaji Tapi karena punya kelebihan Punya spesialisasi Punya ilmunya Gratis Inilah yang disebut Inilah yang disebut teritorial Jadi jika masih ada saudaraku yang ingin terus membenturkan TNI dengan ulama A Tandai orang itu kawan Jika ada ulama yang terlalu keras menyampaikan cerama Atau mungkin ada ceramahnya yang sekiranya tidak enak didengar Khususnya oleh TNI Dalam hal kritikan Bisa duduk sama-sama menyampaikan Karena saya yakin Yang namanya sudah ulama Kemudian didatangi dengan baik Dan menyampaikan sesuatu yang Seharusnya itu mungkin bisa diluruskan Saya yakin Ulama-ulama kita Toko-toko agama kita Akan menerima itu semuanya Selama itu masih bisa diluruskan Sekali lagi kawan Inilah Pemandangan yang paling ship Paling mantap TNI dekat dengan rakyat Jika TNI sudah terus bersama dengan rakyat Insya Allah Kita tidak mudah dipecah Namun jika sebaliknya TNI jauh dari rakyat Dan rakyat semakin jauh Jika terjadi hal-hal Penonjolan di wilayah-wilayah Mungkin rakyat Akan menjadi apatis Mungkin rakyat tidak akan memberikan informasi Yang dibutuhkan oleh TNI Demi kedaulatan negara Seperti inilah yang diharapkan kawan Tapi ingat Hal-hal yang seperti ini Dibunci oleh mereka-mereka Yang ingin bangsa ini ribut Ya kegiatan seperti inilah yang paling dibunci Bagi mereka-mereka Ya memang sudah benci Persatuan Ya tabiat mereka itu biar kita terus ribut Makanya kejadian Habib Bahar dengan General Dudung Ini harus diambil Ada hikmahnya kawan Ya Harus Karena tidak mau Kalau kita lihat ini Yang didatangi oleh Rekan-rekan kita Saudara-saudara kita dari TNI Mereka adalah rakyat yang sangat cinta ulama Cinta para habaib Cinta kepada bangsa dan negara Mereka berasal dari form persaderaan Islam Yang selalu mengikuti Apa yang disampaikan ulama Mereka membantu tanpa pander kawan Seperti inilah yang disebut TNI dan rakyat Sama Jadi satu Viralkan video ini kawan Biar semakin banyak yang tahu Bahwa Pemandangan inilah yang diharapkan oleh rakyat Indonesia Yaitu tentara dekat dengan rakyat Viralkan kawan Salam berhormat buat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merdeka NKRI harga mati Mari kita berikan semangat Untomo Allah akbar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!